Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nah kembali lagi Di channel pesan kita Nah di video kali ini Saya akan mereview Sebuah target dari teman saya Yang baru di dalam video Ini Pagetnya Jadi ini Reset merek Leaning Ini Tipe nya Leaning Wind Wind Light 900 Nah di seri Leaning ini Yang saya tidak tahu itu ada 2 seri Ada Seri 700 800 Kemudian 900 Nah Yang akan saya review ini Seri 900 Oke Sebelumnya Ini ya Sebelum ke racketnya Saya ingin mereview dulu Ini dia ya Untuk racket ini Dia Free Tas Dengan Senar Plus grip ya Nah Untuk Tasnya ini Bisa kalian lihat sendiri Kemudiannya Lainnya Agak dari yang lain Karena Sebelumnya itu Yang menggunakan Press Disini Kalau ini Dia Dimasukkan Dari atas sini Oke Kemudian Ada Tip nya Disini 2 Ya Ini Agar tidak terbuka Seperti Ya Untuk Motifnya Sendiri Si Ini Silper Ya Silper Gitu Tidak tahu Tidak tahu Kalau di lihat Pajinya Ini video saya buat Malam Karena Menggunakan Cahaya Lampu Tidak tahu Kalau Cahaya Matahari Warnanya Apa Kalau ini Warnanya Silper Ya Oke Ini Menggunakan Slempang Ya Jadi Sebelum Saya Ke Spesifikasi Racet Untuk Racet Ini Dibanderol Dengan Harga Sekitar 700an Ya Di Harga 700 Sudah Gratis Senar Kemudian Ada Gravenya Kemudian Dengan Tas Senar Kemudian Enggrip Ya Untuk Harganya Beda-beda Masih Wilayah Kalau Di Wilayah Harganya Kisaran 700an Oke Kita Lanjut Ke Spesifikasi Racet Warnanya Untuk Warnanya Ini Ini Ada Dua Yang Saya Ketahui Yaitu Warna Hitam Warna Biru Dan Ini Warna Hitam Warna Biru Warna Pink Dan Lain Oke Nah Kemudian Kita Lanjut Oke Frame Nya Dulu Kemudian Langsung Ke Bawah Sini Jadi Untuk Frame Ini Model Frame Untuk Daun Hampir Sama Dengan Ini SS99 Plus Modelnya Seperti Ini Kemudian Ukuran Tebal Tersama Mungkin Grommet Sama Atau Lubang Tersama Pake Nah Untuk Frame Ini Menggunakan Super Light Teknologi Dan Nano Power Frame Jadi Itu Teknologi Untuk Frame Nah Kemudian Saya Lanjut Ke Batangannya Kalau Batangannya Ini Normal Karena Ada pun Rakyat Itu Dia Memiliki Batangan Slim Kalau Ini Kurang Kecil Menurut Saya Nah Sekarang Kita Lanjut Ke Ininya Eh Spesifikasinya Ya Disini Saya Melihat Untuk Beratnya Ini Dia 80 Gram Jadi Berat Rakyat Ini 80 Gram Ya Lumayan Dan Kalau Rakyat Rakyat Sangat Bagus Digunakan Untuk Permainan Cepat Seperti Dread Dan Enak Juga Dipakai Untuk Montrol Bola Nah Disini Untuk Rakyat Ini Tipe Head Happy Kemudian Batangannya Flexible Nah Untuk Rakyat Ini Menurut Saya Untuk Rakyat Untuk Tipe Kontrol Kemudian Bisa Digunakan Untuk Kebuk Atau Suka Smash Karena Dari Head Heavy Berat Berat Kepalanya Dapat Membentuk Power Anda Lebih Maksimal Seperti Itu Nah Kita Lihat Apalagi Disini Banyak Tulisan Tulisan Seperti Ultralight Hight 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 Superlight Technology Nah Ini dia Spesifikasinya Menandakan Rakyat Ini sangat enak Buat Cepat Rakyat Ini Ringan Jadi Enak Pada Rally Rally Panjang Oke Jadi Selanjutnya Ini Disini S1 Ukuran S1 Gak Kemudian Yang Apalagi Dension 30 LBX Nah Untuk rakyat ini sendiri sih Rekomendasi dari rakyat ini Maksimalnya itu 30 LBX Ya Jadi Untuk cari amannya itu Jangan tarik Rakyat ini Di atas dari 30 LBX Ya Untuk amannya Seperti itu Nah Ini dia bagian bawahnya ya Ini Nah Menurut saya kurang lebih seperti itu sih Untuk si rakyat ini ya Jadi Intinya Rakyat ini Sangat enak Digunakan Untuk Tipe permainan Bola cepat Peringinan Really Karena Si rakyat itu Ringan Jadi Enak Dibuat Kecepatan ya Kemudian Ini rakyat juga Enak buat smash Karena Head heavy nya Karena berat di kepala Jadi power nya itu Ada Seperti itu Jadi Untuk tipe ini Bisa digunakan Untuk Tipe pengontrol Dengan tipe smash Nah Kurang lebih seperti itu Review saya kali ini Terimakasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa Dukung channel ini Tetap berkembang Dan Membantu semua orang Dengan cara Tonton video ini Dan klik subscribe Like komen Kemudian Atikan tombol notifikasi loncengnya Agar kalian tidak Ketinggalan Tidak ketinggalan dengan video-video terbaru Dari Arti video channel ini Tak lupa saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih